Hai Oh Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islamitinda Jemaah Islamitinda Buat bapak ibu ibu adek-adek kakak semuanya ya Yang baru bergabung kita ingatkan lagi Hari ini kita membahas tentang Surah yang luar biasa Apa sih surah al-ikhlas pendek Namun berjuta makna Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjut Ustaz Maulana izin Tadi yang ngelamar gimana udah di DM Tiga yang tidak boleh dipermainkan Nikah talak rujuk Jangan pernah PHP-in orang Oh gitu Takutnya nanti beda profilnya Ini Ustaz nih izin nih ya Ini kan kita kan udah tau lah hampir Menjadi bacaan harian setiap muslim ya Baik sholat Karena ini pilihan surah biasanya Apa namanya rakaat kedua Pendek namun padat selesai cepat Saya tau Bacaannya Mas Badili tuh Rakaat pertama kuliah ayu al-kabir Rakaat kedua kuliah Lebih pendek lagi pak Nah tapi gini Ustaz ya Rasulullah sendiri dalam pesariannya Beliau tidak lepas dari membaca surah agung ini Dan bahkan ya Katanya kalau membaca surah al-ikhlas ini Membuat kita bisa mencapai Hal-hal yang kita inginkan Misal ingin karir cepat Atau mungkin ingin lulus sekolah Atau mungkin ingin lulus ujian dan lain-lain Mohon Ijib menjelasin kenapa seperti itu Saya langsung saja To the point Ketahuilah Kalau memang ada hajatnya Supaya terpenuhi Maka bacalah surah al-ikhlas Sebanyak seribu kali Saya duduk Ada hajat Aku duduk Kan bisa juga Kan kalau ada kebutuhan Baca Yasin 41 kali Waduh lama dong Gampang Undang ibu-ibu 40 Sama ibu 1 Jadi 41 Namanya Yasinan Itu maksudnya Kulhu wallahu ahad seribu kali Itu bagus Untuk supaya Ajat kita terpenuhi Kalau memang ada hajatnya Maka secara khusus Duduk di atas sejadah Antara Maghrib Isa Atau Jam 2 dini hari Sampai jam 4 subuh Menjelang subuh Di waktu tahajud Duduk Baca seribu kali Kulhu wallahu ahad Jadi kalau tasbih itu 10 kali putaran Apalagi ada Apalagi cantelan Cantelan satu-satunya itu Jadi pas Kemudian Mohon izin Siapa yang menghatamkan Quran Maka didoakan 70 ribu malaikat Amin Sekali lagi Yang hatamkan Quran Didoakan 70 ribu malaikat Amin Kalau begitu Kita baca surah lihlas 3 kali Bukankah ataman Quran itu Didoakan 70 ribu Maka jadikan itu sebagai Pelaksanaan Supaya Ajat kita terpenuhi Dengan membaca Surah al-ihlas Mohon maaf Tanpa menggurui Hanya mengingatkan Kalau saya tiap hari Pasti baca 33 kali surah lihlas Sepanjang jalan Dari rumah ke kantor Itu perjalanan Karena al-fatiyahnya 45 Kemudian saya baca 33 Kan 3 kali 100 itu dibagi 3 Al-fatiyah Al-fatiyah dan surah lihlas Kenapa? Supaya jadi jalan Buat kita untuk mendapatkan Kemuliaan Hataman Quran Sekali lagi Kemuliaan Hataman Quran Apa salahnya? Ada juga teknik yang terbaik Boleh membaca surah lihlas Setiap sesudah sholat Setiap sesudah sholat Baca dulu surah lihlas Atau sebelum takbir Bismillahirrahmanirrahim Sebelum takbir Sebagai perantara Dari kegiatan sebelumnya Menuju sholat Atau yang ketiga Mau tahu? Mau Mau tahu? Maka bacalah surah lihlas 3 pak 3 kali di pagi hari 3 kali di sore hari Sebagai zikir Pagi petang Pulangi Zikir pagi petang Bagaimana kalau kami yang halangan ustad Kalau sudah jadi wirid Aman Meskipun itu adalah Quran Tapi sudah dijadikan wirid Maka wanita yang halangan Pun boleh membaca surah lihlas Karena sudah masuk jadi wirid Oh Masya Allah Kecuali kalau tidak jadi wirid Makasih banyak ustad mo'lana Coba ketahuan ustad mo'lana Ibu Ibu gak mau bu Jangan ditahan kalau mau ketahuan Tapi ini dia Ini pelajaran buat kita semuanya Yang namanya manusia Ya kadang-kadang Kalau sakit ngeluh Aja kerjaannya Bener gak bu? Ibu kalau sakit ngeluh gak bu? Sakit banget sih Ya Allah Oh gitu ya Isus ustad mo'lana kemarin sakit gigi Gak bisa ngomong Ini Masya Allah luar biasa Tapi ternyata Ada amalan yang luar biasa Ini ternyata katanya surah al-ikhlas Bisa juga menyembuhkan yang namanya penyakit tubuh Nah bagaimana penjelasannya? Bagaimana dalirnya? Kita minta ustad syam penjelasannya Izin ustad syam Tepuk tangan Mbak ustad syam Serta jamannya di rumah Kita buka dulu surah as-shu'ara Surah as-shu'ara Ayat 78 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Al-Quran surah as-shu'ara ayat 78 sampai dengan ayat 82 Dia lah yang menciptakanku Kemudian dia pula lah yang memberikan petunjuk kepada aku Dia pula yang memberikan aku makan Dia pula yang mengurusku Dia pula yang menyembuhkanku ketika aku sakit Siapa dia? Dia adalah Kulhuallahu ahad Katakan Dia lah Allah yang E Yang Esa Jadi kalau ditanyakan Apakah surah al-ikhlas juga bermaksud untuk sebuah obat Ya sebuah as-shifat Obat ataupun dakwa Kepada seseorang yang sedang sakit Maka ada sebuah riwayat mengatakan Rasulullah SAW bersabda Katakanlah atau bacalah daripada Kulhuallahu ahad Sampai selesai Surah al-ikhlas Dan bacalah Al-Mu'awidatain Apa Al-Mu'awidatain? Kul a'udhu bi-rabbil falakot Sampai selesai Dan juga Kul a'udhu bi-rabbin nas Sampai selesai Masing-masing dibaca tiga kali di pagi hari Dan juga di sore hari Maka daripada bacaan tersebut Akan mencukupkanmu Menjagamu dari segala keburukan Hadis riwayat Abu Daud Maksudnya diantara keburukan itu Adalah ketika seseorang lemah tubuhnya Ketika seseorang dalam keadaan sakit Dan sakit tersebut menghalanginya ibadah Berarti sakitnya itu menjadi keburukan baginya Tapi ada juga orang semakin sakit semakin khusyuh ibadahnya Berarti sakit itu adalah kebaikan baginya Maka surah Bukan hanya penyembuh fisik Tapi penyembuh hati Mungkin saja Ketika habis dibacakan Kul a'udhu bi-rabbil falak Kul a'udhu bi-rabbin nas Ada yang mengatakan Ustaz sudah saya amalkan Tapi tidak sembuh-sembuh Mungkin saja fisiknya belum disembuhkan sama Allah Tapi hatinya justru disembuhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Selama ini kalau sholat tidak pernah khusyuh Selama ini kalau berdoa tidak pernah khusyuh Tiba-tiba dikasih sakit sama Allah Karena sakitnya dia jadi rajin baca Kul a'udhu bi-rabbil falak Kul a'udhu bi-rabbin nas Dia ikuti sunnah Nabi SAW Ketika dia baca Yang disembuhkan malah hatinya Justru tambah khusyuh Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang jelas Surah al-ikhlas Surah al-falak Surah al-nas Dibaca tiga kali masing-masing Di pagi hari Tiga kali di sore hari Ada yang mengatakan yang tiga kali cuma alikhlasnya Al-mu'awidatannya satu kali Tapi kita gelapkan saja semua menjadi tiga kali Semuanya masing-masing surah Maka itu akan menjadi Penjaga dari segala keburukan Keburukan apa Diantara keburukan adalah Keburukan penyakit Wallahu ta'ala Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Shah Masya Allah Mudah-mudahan kita amalkan ya Bu ya Bisa diamalkan Yang lagi sakit mudah-mudahan Segera diberikan kesembuhan Amin amin ya rabbal Alamin Nah sekarang kita lanjut lagi nih Buat jamaah Islam itu Yang ada di rumah Yang namanya kita beriman kepada Allah Dan kita percaya namanya hal-hal gaib Yang gaib ini gak selalu baik Kadang ada juga yang gaib ini jahat Ada orang yang Mulauzubillah min zalik Ngirim santet Ya Bu ya Sampai sekarang itu masih ada Nah tapi katanya ternyata nih Surah Al-Ikhlas ini juga bisa Menolak sihir dan santet Coba kita minta penjelasan kembali Dari guru kita Ustaz Ahmad Khan Tepuk tangan Bu Ustaz Ahmad Khan Silahkan Jamaah Islam itu Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah surah Al-Ikhlas yang kita baca Mampu menjauhkan atau menjaga kita Daripada sihir dan juga santet Dijelaskan di dalam kitab Khoso isu ayat il quraniyah Bahwasanya Dijelaskan oleh ulama bahwasanya Diantara keutamaan dan keistimewaan Membaca surah Al-Ikhlas Adalah surah yang kita baca itu Dapat menjaga kita Membentengi kita Menjauhkan kita Dari segala macam keburukan Juga dari sihir Santet dan sejenisnya Dan juga dapat menjaga kita Dari gangguan setan Dari golongan jin Maupun dari golongan manusia Maka segala keburukan ini Bisa dihindari Kalau kita dawam dan istiqomah Membaca surah Al-Ikhlas Maka dawamkan Surah Al-Ikhlas yang kita baca Maka insya Allah Kita akan dilindungi Dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis Karangan Imam Nawawi Di dalam bab keutamaan Membaca Basmalah Itu disebutkan Bahwasannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Siapa orang yang dia dawam Mengawali segala setiap aktivitasnya Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Maka orang tersebut Akan terlindungi daripada syaitan Terlindungi daripada jin Terlindungi dari segala godaan yang buruk Dan syaitan jin tersebut Ketika ada hamba yang membaca Basmalah Maka dia akan meleleh Seperti melelehnya Timah Ketika dibakar api Dan di dalam surah Al-Ikhlas Juga ada Diawali dengan Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita membaca Al-Ikhlasnya Maka Amalkan ini Dawamkan ini Biasakan kita baca Maka akan melindungi kita Karena Yang namanya santet Sihir Itu biasanya datang Dibawa oleh jin Dibawa oleh syaitan Datang kepada orang Yang dihendaki Untuk dihancurkan Atau dirusak Dan Penghantarnya itu Dia bisa kita lupukan Dengan kita menyebut Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita membaca Surat Al-Ikhlas Bahkan Ada satu riwayat Yang datang Daripada Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Nha wardoha Bahwasanya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Iza awa ila firashihi Yakra Surat Al-Ikhlas Wal mu'awidaten Wa jama'a kafaihi Wa nafatha Fihima Wa masha'ala jasadihi Mastato' Wa pada amin rosihi Ila jami'a Ila jami'a adohihi Nah di dalam hadis ini Sayyidat Aisyah Menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam itu Kalau mau tidur Rasulullah Baca yang namanya Al-Ikhlas Al-Falak Anas Lalu Nabi tiupkan Di kedua tangannya Lalu Nabi usap Kepada seluruh anggota tubuhnya Yang mampu dia usap Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Dan itu bisa menjaga Daripada sihir Menjaga daripada santet Menjaga dari keburukan Menjaga daripada Godan syeton Dan menjaga daripada Musibah dan merbahaya Masya Allah Terima kasih Terima kasih Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ustaz Ustaz Terima kasih Ustaz 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 Tepuk tangan Ustaz Tepuk tangan Ustaz Tepuk tangan Ustaz Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Apakah betul Surah Al-Ikhlas Bisa menghindarkan Seseorang Daripada fitnah Kubur Daripada azab Kubur Daripada ujian Yang ada di dalam kuburan Maka jawabannya adalah Betul Jika seseorang Sebelum menanggal dunia Dia membaca Menghafal Mentadaburi Lalu mengamalkan Isi daripada Surah Al-Ikhlas Kalau Dia baca Surah Al-Ikhlas Tapi tidak pernah sholat Ya sama aja Bu Kalau dia baca Surah Al-Ikhlas Tapi tidak pernah Berbuat baik Ya sama aja Dia baca Surah Al-Ikhlas Tapi dia menyakitin Hati orang tuanya juga sama aja Yang ada adalah Dia membaca Surah Al-Ikhlas Memahami Maknanya Kemudian mentadaburi Maknanya Apa yang Allah inginkan Dengan diturunkannya Surah ini Lalu dia mengamalkannya Itulah orang-orang yang Akan berbahagia Di dalam kuburnya Karena sesungguhnya Orang yang meninggal dunia itu Mendapatkan nikmat Yang kena musibat itu Yang ditinggalkan Yang sedih itu Yang ditinggalkan Yang meninggal dunia Dia berbahagia Seandainya dia ketika hidup Dia adalah orang-orang yang ikh Ikhlas Namun ada sebuah riwayat Mengatakan Seorang sahabat Nabi SAW Ketika gugur Ketika meninggal dunia Maka dikabarkan kepada Baginda Nabi SAW Oleh Malaikat Jibril Langsung Kata Malaikat Jibril Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kunjungilah Muawiyah bin Muawiyah Engkau datanglah kepada Muawiyah bin Muawiyah Kata Nabi SAW Apa keutaman Muawiyah Karena dia sedang Siap-siap disolati Oleh 70.000 Malaikat Yang tidak pernah turun sebelumnya Dan Malaikat Jibril Menurunkan sayapnya Ketika dia mau diproses Ataupun Maka Rasulullah Datang kepadanya Dan bertanya kepada Malaikat Jibril Apa kebiasanya Muawiyah Ini Kenapa bisa seperti itu Karena ternyata Muawiyah bin Muawiyah Mendawamkan RA Mendawamkan Untuk menjadikan Surah Al-Ikhlas Sebagai wirid hariannya Baik dalam kalian berdiri Duduk berbaring Dia senantiasa Membaca Surah Al-Ikhlas Dan tentu saja Semakin sering dibaca Semakin penasaran maknanya Semakin penasaran maknanya Dia akan mengamalkannya Masya Allah Ustaz Sya Makasih banyak Tapi jangan kemana-mana sini dulu Ustaz Sya Saya mau bacakan lagi pertanyaan Dari sosial media Dari Jemaah Ini ada pertanyaan dari Agung Saptaji Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Ustaz Sebenarnya saya kurang setuju Anak saya menikah dengan pilihannya Tapi Saya sekarang ikhlas banget Ustaz Alhamdulillah Karena dapat rumah Dapat mobil Dapat liburan gratis Duh ikhlas banget Ustaz sekarang Ini mah Mbak banget nih Bapak-bapak Mbak sini Agung Saptaji Ini gimana Ustaz Sya Ini mah Mirip-mirip ya Ketika saya diundang ceramah Ketika ditanya sama ibu-ibu Ustaz berapa Isi amplopnya Saya bilang Semakin banyak Semakin ikhlas Oh itu mah ikhlas Kalau udah maunya Kan dia bilang Ustaz ikhlas dong Semakin banyak isinya Semakin ikhlas ya Iya pertanyaan Jemaah Islam itu indah Ini suka unik-unik Unik-unik Nanti kita lanjut lagi di rumah Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jemaah Yeay Oh Jemaah Yeay Alhamdulillah Jemaah 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 Jemaah